Malam ini, segitiga anaklah, ada aja di buku-bukan pian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan malam ini kita lanjutkan tentang segitiga. Aisyah sudah kedengaran anak? Halo Aisyah. Oke, segitiga. Segitiga itu ada berdasarkan sisinya dan juga berdasarkan sudutnya. Kalau berdasarkan sisinya, segitiga itu ada tiga macam. Yaitu segitiga sama kaki, sama sisi, dan sembarang. Jadi berdasarkan sisinya, segitiga itu ada tiga macam. Segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Nah, segitiga sama kaki itu ciri-cirinya adalah mempunyai dua sisi yang sama panjang. Ia mempunyai dua sisi sama panjang. Sisi yang mengapit alasnya itu sudutnya juga sama besar. Mempunyai dua sisi sama panjang, mempunyai dua sudut sama besar, dan mempunyai sebuah sumbu simetri. Sumbu simetri artinya sumbu yang bisa melipat bangun datar tersebut, sehingga berimpit tidak ada lebihan sisi-sisi bangun datar tersebut. Nah, yang nomor dua, segitiga sama sisi. Sama sisi otomatis dia mempunyai sisinya ketiganya sama panjang, dan mempunyai sudut ketiganya sama besar. Ketiga sudutnya sama besar. Nah, dan dia mempunyai sumbu simetri tiga ya. Kalau sama sisi dia mempunyai sumbu simetri tiga. Kalau segitiga sama sisi dia mempunyai tiga sumbu simetri. Artinya yang bisa melipat bangun tersebut menjadi tiga bentuk. Nah, yang ketiga adalah segitiga sembarang. Segitiga sembarang itu ketiga sudutnya ini berbeda-beda. Panjangnya berbeda. Yang ini beda dengan panjang yang lainnya. Nah, makanya tandanya juga berbeda. Jadi panjang AC itu tidak sama panjang dengan BC dan tidak sama panjang dengan AB. AB tidak sama dengan BC, tidak sama dengan AC. Aisyah bisa dengar, anak? Bisa mendengarlah, Aisyah. Bisa mendengarlah, Aisyah. Bisa mendengarlah, Aisyah. Bisa mendengarlah, Aisyah. Ya, oke. Kita lanjutkan. Segitiga tadi ada sama kaki, sama sisi, dan sembarang. Itu berdasarkan panjang sisi. Yang kedua itu berdasarkan sudutnya. Nah, berdasarkan sudutnya itu ada tiga macam. Ada lancip, ada segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Nah, kalau segitiga lancip, berarti salah satu sudutnya itu, salah satu sudutnya kurang dari 90 derajat. Sudut kurang dari 90 derajat. Itu sudutnya kurang dari 90 derajat. Kalau segitiga siku-siku, itu sudutnya sama dengan 90 derajat. Salah satu sudutnya 90 derajat. Kalau segitiga tumpul, itu salah satu sudutnya, salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat dan harus kurang dari 180. Artinya dia tidak melebihi dari 180. Nah, jadi 90 sudutnya ini harus lebih dari 90, kurang dari 180. Nah, sudut pada segitiga, jumlah sudutnya itu 180 derajat. Nah, jumlah sudutnya itu jumlahnya harus 180 derajat. Itu kalau segitiga. Kalau sisinya 4 atau persegi, yang biasa disebut segi 4, naklah. Kalau segi 4 ini, jumlah besar sudutnya harus 360 derajat. Sedangkan segitiga itu jumlahnya harus 180 derajat. Oke, paham ya, naklah? Inilah. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini soal. Soal di buku Pian, ada lah, nak? Citra. Ada lah bukunya. Ada? Ada. Nah. Yang merupakan segitiga tumpul yang mana? Nah, berarti ini kita harus mengetahui sudut-sudut yang belum ada angkanya. Yang di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa. Apabila salah satu sudutnya, tumpul itu tadi, tumpul, itu sudutnya harus kurang dari, kurang. Kurang dari 180, dan harus lebih dari 90 derajat. Nah, ini tumpul. Kita cari besar sudutnya yang kurang dari 180 dan lebih dari 90. Tadi, jumlah sudut dalam segitiga harus berapa derajat? Jumlah sudut dalam segitiga harus berapa derajat, Citra? Cetra. Jumlah sudut. Jumlah sudut dalam segitiga harus berapa derajat? 180 derajat. Ini 40 tambah 60 berapa, nak? 100. 100. Berarti sisanya berapa di sini? 80. Iya, 80. Jelas salah, nak, lah. Karena harus lebih daripada 90. Ini, Pak, kita tambahkan 55, kita tambahkan 27. Berapa, nak? Di luar situ, nak, nonton-tonton, nak. Sebentar, nak, lah. 55 tambah 27 berapa? 55 tambah 27. 82. 82. 82. 82, oke. 82. Berarti yang di hijau sini, berapa, nak? 82 berarti supaya 180. 98. Nah, ini lebih kadar daripada 90? Lebih. Lebih, berarti benar, sudah yang 3. Kemudian ini 55 tambah 35 berapa? 90. Iya, 90. Kalau 180 dikurang 90, berarti di sini 90. Berarti ini segitiga siku-siku. Bukan, ya. Nah, ini tidak usah dihitung lagi, Nak, ya. Karena yang ini salah, ini salah. Jadi, jawabannya 3 dan 4. Di sini 91 derajat. Nah, jadi jawabannya adalah C. Pahamlah menentukan sudut, Nak. Paham, ya. Bisa kita lanjutkan. Diketahui besar sudut-sudut dalam segitiga. itu 5X. Itu 5X. Kemudian 6X kurang 10. Dan X ditambah 10. Sudut terbesar dari segitiga tersebut berapa? Nah, itu artinya, Nak, ada sebuah segitiga. Ada sebuah segitiga ini. Ada sebuah segitiga yang tidak diketahui besar sudutnya. Di sini 5X. Di sini 6X dikurang 10. Yang ini enaklah. Yang di sini X ditambah 10. Sebelum ke sini, berarti kita harus menghitung besar X-nya. Nah, ini kembali ke aljabar lah. Aisyah, Sherly, ini kembali ke aljabar. Besar sudut dalam segitiga, itu besar sudutnya harus berapa derajat, Nak? Harus berapa derajat tadi jumlah sudut dalam segitiga? 180. Ya, 180. Harus 180. Ya, benar. Harus 180. Berarti kita jumlahkan sudut ini ketiga, sudutnya harus kita jumlahkan. Nah, yang pertama 5X. Kemudian kita tambahkan 6X. Nah, kita tambahkan 6X dikurang 10 derajat. ditambah X plus 10 derajat. Nah, kita tambahkan biasa. 5X, kawannya adalah 6X dan X. Ya kan? 5X tambah 6X berapa? 11. 11. Oke, 11 tambah X. Di depan sini ada angka 1. 11. 11 tambah 1 berapa? 12. Iya, berarti ada 12X derajat. Nah, kemudian temannya si negatif 10, itu kawannya plus 10. Punya hutang 10, dibayar 10 sisanya? 0. 0. Iya, berarti dia habis, naklah. Dia habis. Berarti tidak ada lagi jumlahnya. Di sini kembali 180 derajat. Biasanya ibu ajarkan apabila koefisiennya 12, untuk menjadikan dia 1 harus dibagi berapa? Supaya 12-nya ini menjadi 1 harus dibagi berapa? 12. Iya, 12. Berarti sebelah sini juga kita bagi 12. Ini sisanya X. Nah, 180 dibagi 12. Ayo, silakan Buhan Pian menghitung. Ibu tunggu. Sembari menunggu. Azan, naklah, sambil Pian menghitung. Selamat menunggu. Terima kasih. Terima kasih. Aku terima patah. Iya, kan? Iya. Lompat sama-sama. Plastik ambil. Yang lagi lho, kawan? Tinggi. Yang beli lagi. Terima kasih. Ini terjejak lho, kakak. Terima kasih. Ini terima kasih. Ini terima kasih. Ini terima kasih. Berapa X-nya ada yang dapat? Terima kasih. 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 Berapa? Kita anggap di sini A, di sini B, di sini C. Berarti sudut A itu sama dengan 5X. 5 dikali X-nya kita ganti dengan 15. Berarti 75 derajat. Cara yang paling besar. Sudut B, X ditambah 10. X-nya berapa? 15. Berarti 15 ditambah 10, 25 derajat. Yang mana yang paling besar? Sudut C, 6X dikurang 10 derajat. Berarti 6, kita kalikan 15. 6X berarti 6 kali 15, kita kurangkan 10. 6 kali 15 berapa? 9, 10, kita kurangkan 10. 80. Iya, 80. Yang paling besar yang mana? 80. 80. Jadi sudut yang paling besar adalah 80. Nah, dipahami lah. Gimana Citra? Bisa memahami, nak? Nggak. 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 Pakai HP, boleh aja di-scansert lah. Kalau tidak pakai HP, berarti dicatat. Citra pakai apa, nak? HP. Oh, iya. Pas aja. Dilanjutkan. Gimana? Next, kah? Ini ada kaitannya dengan besar sudut dari 2 garis sejajar yang dipotong oleh 1 buah sudut. Ini berkaitan. Kita cari dulu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah sudut ECB. Berarti sudutnya berada yang di tengah ini. Kita cari ECB. Lengkukannya ke sini. Berarti yang di sini yang dicari. Berarti yang di sini yang ditanyakan, naklah. Nah, itu yang ditanyakan. Sudah. Sudah. Sekarang kita keluarkan yang ini. Perhatikan. Segitiga yang kuning itu, naklah. Segitiga yang kuning itu, ibu, keluarkan. Nah, ibu, keluarkan di situ. Nah, di sini asalnya 2X. Iya, kan? Di sini sudut B. Di sini sudut C. Di sini sudut A. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu sama dengan 180 derajat. Sudut B dan sudut C-nya tidak diketahui. Kayak apa kita menghitungnya, nak? Ya, bagaimana menghitungnya? E-C-B yang ditanya. E-C-B yang ditanya. E-C-B yang ditanya kan yang hitam ini, anak-anak. Sambil kita pikirkan bagaimana cara menjawabnya. Shirley, sudah apa jawaban, Shirley? E-C-B yang ditanya. Sudut ini naklah, nak. Ini, ibu, saya jelaskan dulu. Nah, besar sudut yang di luar ini, itu adalah jumlah dari sudut yang di dalamnya. A ditambah B. Nah, coba kita lihat di sini. Ini tadi kita misalkan dengan C, kan? C. Berarti C sama dengan A ditambah B. Sudut di luar segitiga, itu adalah jumlah sudut dalam segitiga yang lainnya. Nah, coba C-nya adalah 5X dikurang 12. Tulis di sini, 5X dikurang 12. A-nya adalah 2X. A-nya adalah 2X. Ditambah B-nya yang ini, kan? Nah, B-nya yang itu. Ingat, ini sebuah garis lurus atau sudut lurus. Kalau sudut lurus, itu besarnya adalah 180 derajat. Berarti sudut B ini adalah 180, kita kurangkan 3X derajat. Sudut B berarti 180, kita kurangkan 3X. Kita coba cara ini dulu, naklah. Oke, ada. Ada. Nah, yang ini tetap 5X. Tetap 5X. Kawannya adalah 2X. 2X pindah ruas jadi apa, nak? Positif pindah ruas jadi? Negatif. Ya, negatif. Kawannya ada lagi. Kawannya adalah negatif 3X. Kalau negatif 3X, pindah ruas jadi? Iya, positif 3X. Sama dengan. Sebelah sini, 180 dia plus. Berarti plus juga di sininya. Nah, kawannya si 180 ini, kawannya 180 ialah negatif 2X. Negatif 12. Berarti kalau pindah ruas menjadi positif 12. Ya kan? Nah. 5 kurang 2 berapa? 3. 3 tambah 3? 6. 6. Berarti 6X. 180 tambah 12, 192. Maka kita bisa menghitung nilai X. Nilai X-nya ingat, dibagi dengan kuefisiennya 6. Berarti sebelah sini juga dibagi 6. Ini sisanya X. Oke. 19 bagian 6 dapat berapa? 19 bagian 6 dapat berapa? Dapat 3. 3 kali 6, 18. Halo, HP-nya dipakai, nah? Mas. Udah mati dulu, Mas. HP-nya dipakai, Sari yang anulis, nah. 12 dibagi 6, 2. Nah, jadi dapat nilai X-nya 32 derajat. Itu baru X-nya. Perhatikan pertanyaannya ECB. ECB tadi yang ini, kan? Nah, yang ECB yang ini. ECB tadi sama dengan sudut B. Jadi, Sudut ECB itu sama dengan 180, kita kurangkan 3X. Derajat. Tanda kurung ini berarti dikali. Maka, 180 derajat dikurang 96 derajat. Hasilnya adalah 84. Yang ini jawabannya. Yang ini jawabannya. Yang ini jawabannya. Jadi, jawabannya 84. Ini ilustrasinya. Ini ilustrasinya. Ilustrasi itu pemahaman. Sudut yang di luar adalah jumlah dari sudut yang di dalam. Nah, ini yang diingat. dan itu yang di situ. Ini yang di sana. Ini yang di luar. Terima kasih. Yang di luar. kan atau tinggal Kitra sudah di-screenshot kanak ini kalau belum, Kitra di-screenshot nak lah, karena supaya mencatatnya, kalau lagi bahasa mencatat sudah, Kak? sudah, Kak oke ada sisa waktu, sekitar 7 menit lagi lah, jadi sempat lagi satu soal ayo ayo Oke, kita lanjutkan. Ini harus ingat. Sudut lurus. Itu 180 derajat. Bila sudut fiku-siku? 90 derajat. Ini diingat ya. So, belum menjawab ke sini. Pertanyaannya adalah sudut BCD. Kita lihat pertanyaannya adalah sudut BCD. Di mana kita baca BCD itu berarti titik sudutnya berada pada huruf yang di tengah. BCD. Nah, berarti di sini yang ditanyakan. Ini adalah yang ditanyakan. Maka cara menjawabnya, paling singkat sudah kita lihat di sini. Di sini ada yang berkaitan dengan sudut lurus. Nah, ini adalah sebuah sudut lurus. Sudut lurus tadi jumlahnya 180 derajat. Berarti, kita jumlahkan 60 ditambah X ditambah 20. Itu jumlahnya harus 180. Karena merupakan sudut lurus. Ini yang diingat. Nah, kita jumlahkan biasa. X-nya tetap di sebelah sini. 180 derajat, itu kawannya adalah 60 dan 20. 60 itu nilainya plus. 20 juga plus. Berarti, kalau pindah ruas, berarti tanda ini menjadi negatif. Negatif 60 derajat. Yang ini juga negatif 20 derajat. Maka X-nya berapa? Sebentar. Maka X-nya berapa derajat? 180 kurang 60. Berapa anak? 180 dikurang 60, kurang 20? Berapa? 100. Ya, 100. Maka X-nya 100. Pertanyaannya ini. Besar sudut B, C, D. Besar sudut B, C, D itu sama dengan 2X kurang 50 derajat. Nah, X-nya ganti dengan 100. X-nya ganti dengan 100, nak. X-nya ganti dengan 100. X-nya ganti dengan 100, ya. titik-titik berapa derajat? Berapa? 150 derajat? 150 derajat. Berapa? 150 derajat. Ya. 150 derajat. Oke. Jawabannya berarti C. 180. 150 derajat. Terima kasih. 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 Berarti besar sudut di sini sama dengan besar sudut ini. AC sama dengan BC. Berarti sudut A itu sama dengan sudut B. Lihat perbandingannya. Besar sudut A. Besar sudut A-nya berapa? B banding B banding B banding 4. B banding C 7 banding 4. AC dengan BC sama panjang. Maka besar sudut A-nya berapa? Yang ditanyakan ini ya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!